Baru-baru saja ada tokoh berkata, negara kita tidak perang. Untuk apa utang alat perang? Ada lagi yang berkata, tidak usah beli senjata, perang kita lawan kemiskinan. Bagaimana fakta sesungguhnya? Di Eropa, perang Rusia-Ukraina sudah memasuki tahun ke-2. Di Afrika, persaingan antara Rusia, Cina, dan Eropa turut mendorong adanya 9 kudeta semenjak tahun 2020. Dan tidak jauh dari Indonesia, ada dua titik konflik yang siap meledak kapan saja. Laut Cina Selatan dan Korea. Amerika membangun lagi pangkalan militer di Filipina. Memperkuat pasukan di Korea Selatan dan Jepang. Dan baru saja mengirim rudal jarak jauh tercanggih Tomahawk ke Australia. Di Laut Cina Selatan setahun terakhir, kapal-kapal perang Amerika dan Cina kerap berkonflik. Dan baru-baru saja beberapa hari lalu, Korea Utara menembakkan artileri ke wilayah Korea Selatan. Di mana Indonesia? Indonesia ada di tengah-tengah semua ketegangan militer itu. Mengatakan bahwa tidak ada ancaman untuk Indonesia, bukan hanya salah. Tapi juga sesat.